Rekaman percakapan oknum penyelenggaran pemilu masih membuat masyarakat resah, sehingga dikhawatirkan membuat situasi menjelang pemilu Kabupaten Cumber semakin panas. Rekaman video yang berdurasi kurang lebih 7 menit tersebut sudah jelas adanya indikasi kecurangan yang akan dilakukan oleh oknum pelaksana pemilu. Oleh sebab itu warga Jumber sangat berharap kepada aparat penegak hukum untuk lebih tanggap dan harus sigap dalam mengusutun tas oknum pelaku pelanggaran netralitas agar masyarakat kembali kondusif. Bahwa petugas pelaksana ini mendapatkan tekanan dari atas bahwa KPPS, TPS itu harus memenangkan salah satu calon bupati. Jadi masyarakat ini apa ya, was-was. Masyarakat ini sekarang gaduh dengan persoalan ini. Maka dari itu aparat penegak hukum harus tegas terhadap oknum-oknum yang bermain di pilkada Jumber ini. Karena ini sudah mencederai hak demokrasi warga Jumber. Bahkan tadi ada salah satu pelaksana mengatakan mau dikasih CTM biar ngantuk. Kita berharap sebagai masyarakat Jumber, tolong pihak apa yang berwenang segera menindak tegas. Kalau bisa dikasih hukuman lah. Sebagai masyarakat, mohon aparat menindak tegas oknum-oknum tersebut. Dari Jumber, Bambang Sugiharto, Jumber 1 TV melaporkan. Jumber, Bambang Sugiharto, Jumber, 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 Jumber.